Alif bengkok, jika dicepit maka harus berdiri tegak. Seperti anu, romos, alif bengkok, atau nama lainnya dalam bahasa Arabnya alif layinah atau alif maksurah. Jika dicepit oleh dua huruf maka harus berdiri tegak. Ini kita melanjutkan kajian yang kemarin tentang alif layinah atau alif maksurah, alif bengkok. Dalam kajian kemarin, kita bahas perbedaan antara alif koimah, alif yang berdiri tegak, dengan alif layinah atau alif maksurah. Oleh sebab itu, silakan saudara-saudara ku kaum muslimin wal muslimat untuk melihat video sebelumnya. Pembahasan tentang alif, supaya paham apa itu alif layinah, dan apa itu alif koimah, alif yang berdiri tegak, dan alif yang bengkok. Contoh, perhatikan di dalam layar kaca video. Contoh yang pertama, lafad jaza, jim zai alif layinah atau alif maksurah, atau alif bengkok. Jazza, maknanya membalas. Maknanya membalas. Jadi, cara membacanya jaza, yang panjang zainya, jaza. Kemudian, kalau disusun menjadi suatu kalimah, contohnya jaza kumullahu. Jazza kumullahu. Jim zai alifnya berubah jadi tegak, berdiri tegak, tidak boleh bengkok lagi. Awalnya jaza alif bengkok, kemudian dicepit oleh huruf kaf, zai dan kaf, alifnya di tengah-tengah, maka harus berdiri tegak. Ya, seperti anu itulah. Anu itu kalau masih bengkok, kalau sudah dicepit, ya harus berdiri tegak begitu. Jazza kumullahu. Artinya, jaza semoga membalas kum kepada kalian. Allahu oleh Allah. Saya terangkan, aslinya jaza kum, memnya awalnya sukun. Kemudian, sukun ketemu al, sukun. Sukun ketemu sukun, mati ketemu mati. Maka, atakhullusu min iltiqa'is sakinain. Amin, melepas dari pertemunya dua sukun. Makanya memangnya harus ditomah, menjadi jaza kumullahu. Jazza semoga membalas kum kepada kalian, Allahu oleh Allah. Jika yang dimaksudkan orang banyak, maka menggunakan kum. Lafat ini, kalimat ini sering digunakan untuk mengucapkan terima kasih. Tetapi ini sebenarnya adalah ungkapan berdoa. Mendoakan kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Jazza kumullahu. Kalau yang dimaksudkan banyak orang, jaza kum, pakai kum. Kemudian, Allahunya harus baca rufa. Alamatnya domah, karena menjadi fa'il. Jazza fi'lun madin. Fi'l madi, kata kerja lampau. Kum, disitu menjadi maf'ulun bih. Allahu menjadi fa'il. Jangan allahi, ya. Tapi allahu, hu domah. Jangan allahi, kasroh. Kemudian, kalau ingin mendoakan satu orang. Itu disitu ada contohnya. Jazza kak. Boleh kak, boleh ki. Kalau untuk cowok, di atas. Jazza kak. Kalau untuk cewek, di bawah. Begitu rumusnya. Jadi kalau cowok, di atas. Kalau cewek, di bawah. Kalau jazza kallahu. Jazza semoga membalas kak kepadamu, laki-laki satu. Allahu oleh Allah. Kalau untuk cewek, kaknya menjadi ki. Jazza kallahu. Jazza kallahu. Semoga membalas ki kepada engkau. Allahu oleh Allah. Sekarang, sekalian latihan menggunakan bahasa Arab. Syukron jazilan. Berhatikan tulisannya. Syukron jazilan. Shin, kaf, ro, alif. Syukron. Jazilan. Ini artinya terima kasih banyak. Berhatikan di dalam layar kaca video. Kemudian dilatih. Latihan nulis kalau bisa. Yang minimal latihan mengucapkan. Syukron jazilan. Artinya terima kasih banyak. Kemudian mendoakan. Wa jazakumullahu khairan kathira. Wa jazakumullahu khairan kathira. Wa jazakumullahu khairan kathira. Wa jazakumullahu khairan kathira dan semoga membalaskum kepada kalian. Allahu oleh Allah. Khairan pada kebaikan. Kathiran yang banyak. Mari berlatih untuk mengucapkan syukron jazilan. Wa jazakumullahu khairan kathira. Terima kasih banyak. Dan semoga Allah membalas kepada kalian. Dengan balasan yang baik. Yang banyak. Kemudian contoh alif layinah atau alif baksuro. Di dalam kata benda. Isim. Yaitu contoh yang kedua. Al-Fatah. Al-Fatah. Ini biasanya para santri di dalam kitab Junumiyah. Al-Fatah alif lam-fa-ta. Kemudian alif layinah atau alif baksuro. Atau alif bengkok. Dalam bahasa Jawa alif bengkok. Al-Fatah artinya apa? Pemuda. Satu pemuda. Al-Fatah. Kemudian kalau ingin dijadikan mu'anath. Satu pemuda. Maka menjadi Al-Fatah tu. Alif lam-fa-ta. Alif lagi. Awalnya alif layinah atau alif baksuro. Alif bengkok. Dicepit oleh takmar butoh. Maka alifnya harus tegak berdiri. Begitu ya. Pokoknya gampang. Bahasa Arab itu. Yang awalnya bengkok. Kalau tercepit. Maka harus berdiri. Ya seperti anu. Saya ulang. Al-Fatah artinya. Satu pemuda. Kalau satu pemudi. Al-Fatah tu. Ingat. Cara menulis. Awalnya alif bengkok. Alif layinah atau maksuro. Karena sudah dicepit oleh takmar butoh. Maka harus berdiri. Jangan bengkok lagi ya. Karena sudah dicepit. Al-Fatah tu. Artinya satu pemudi. Kemudian kalau ingin dijadikan jama. Jama itu makna banyak. Banyak pemudi. Maka menjadi Al-Fatah ya tu. Al-Fatah ya tu. Alif lam-fa-ta-ya-alif. Alif tegak berdiri. Kemudian tak. Al-Fatah ya tu. Jadi mbak-mbak Fatah ya tu. Artinya pemudi-pemudi banyak. Kalau satu pemudi. Al-Fatah tu. Al-Fatah. Kemudian satu pemuda. Al-Fatah. Fatah. Begitu. Alif layinah. Satu pemudi. Al-Fatah. Fatah ada takmar butohnya. Banyak pemudi. Al-Fatah ya tu. Al-Fatah ya tu. Demikianlah. Cara menulis. Alif layinah. Atau alif maksuroh. Di dalam bahasa Indonesia disebut alif bengkok. Di dalam bahasa Jawa disebut alif bengkong. Apabila tercepit di tengah-tengah kalimat. Di tengah-tengah kata. Maka yang awalnya bengkok harus berubah menjadi berdiri tegak. Mudah-mudahan diberikan kefahaman oleh Allah Azza wa Jalla. Manfaat dan barokah fiti ni wa terniwa al-akhirah. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.